Selamat berjumpa kembali bersama Info Anda Channel di sini saya akan menjelaskan cara mengganti karet HES kopling yang oplak guys ya ini ini adalah karetnya guys ya yang akan kita gantikan nanti ke HES kopling agar bisa kembali kenceng lagi lebih jelasnya Mari kita simak video berikut ini let's go selamat menikmati selamat menikmati setelah semua paku keleng terlepas ya atau tergerindra maka kita lepaskan penguncinya agar nanti kita bisa mengeluarkan karet HES kopling ya ya kita lepas dulu ya plat tenahannya ya seperti ini guys hasilnya guys ya sudah terlepas untuk platnya kemudian kita lepas gear dengan HES koplingnya baru kita melepas karet HES koplingnya seperti itu guys kemudian setelah yang bekas yang bekas kita lepas kita ganti dengan yang baru guys agar nanti kembali span lagi ya guys agar tidak terjadi oblak dan nanti juga akan menjadikan apa ini speleng ya atau jarak kita bebasnya itu tidak terlalu besar sehingga bentukan yang terjadi atau benturan yang terjadi juga akan bagus lagi guys seperti ini guys hasilnya oke setelah kita pasang karet HES koplingnya kita kembali keling lagi ya guys untuk plat penekannya agar bisa kembali terpasang seperti semula guys oke seperti ini untuk pengelingan ya seperti kebalikan tadi waktu kita melepas ya kita keling satu persatu hingga semuanya menjadi terkunci ya menjadi rapat semuanya seperti itu guys agar karetnya kita juga tidak lepas lagi oke oke guys tetap kita lakukan pengelingan semuanya sampai terkunci ya sampai bisa rapat untuk plat penekan dengan gear HES koplingnya guys sampai nanti didapatkan hasil yang maksimal oke demikian ya untuk video kali ini kurang lebihnya ya mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga bermanfaat dan bisa dijadikan suatu hiburan terima kasih Berita terima kasih